Tanah yang dikuasai oleh perusahaan, namun penggunaan pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan peruntukan penggunaan pemanfaatannya, maka pemerintah punya kewajiban untuk mengingatkan. Jika tidak, maka pemerintah akan mengambil alih. Mengambil alih objek-objek tersebut untuk melakukan pemerataan kepada masyarakat terkait penggunaan pemanfaat. Bapak ada singgung tentang ketimpangan yang di pemerintah, lalu Bapak juga sudah menyampaikan lokasi-lokasi yang masih taruhlah yang terlantar. Lalu Bapak pemerintah mengambil alih, kira-kira ada aturan seperti itu? Ada, ada ketentuan di dalam Permen 11-2011 terkait dengan penertiban tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat maupun badan hukum yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukan penggunaan dan pemanfaatannya. Nah itulah yang saat ini dengan program nama cita-tanya Presiden terkait dengan reforma agar ini yang himbau kepada semua penggunaan penggunaan pemanfaatan tanah yang skala besar untuk menggunakan dan manfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya. Jika tidak ya pemerintah akan berusaha untuk mengambil alih itu. Tentu tidak langsung mengambil alih, tapi ada tahapan-tahapan di dalam penertiban itu. Mungkin ada surat peringatan, ada surat teguran, kemudian tidak membedakannya, maka tanah itu kita masukkan dalam kategori tanah terindikasi terlantar. Nah itu kita bisa usulkan untuk ke pusat bahwa terhadap proyek ini tidak dimafaatkan sesuai dengan peruntukan penggunaan dan pemanfaatannya. Sejauh ini sudah ada lokasi atau tanah terlantar yang sudah diambil alih dari pihak pemerintah atau dari bapak mereka? Sudah. Memang di SBD ini sementara satu yang masuk dalam tanah terindikasi terlantar yaitu PT Atlantica WSSA. PT Atlantica WSSA itu apa? Newa, hotel Newa. Hotel Newa. Itu berhektar? Itu untuk keseluruhannya ada lima sertifikat sekitar 100 hektare lebih. Tapi yang saat ini masuk itu adalah 86 hektare yang saat ini sudah terdaftar sebagai tanda terindikasi terlantar. Namun sebenarnya faktor di lepangan bahwa PT Atlantica WSSA ini sebenarnya memanfaatkan tanda itu. Hanya belum memanfaatkan secara keseluruhan. Baru sebagian sekitar 20 sampai 30 hektare saja yang dimanfaatkan. Sedangkan sisanya sekitar 50 hektare itu belum dimanfaatkan. Itu yang kita gunakan supaya dia minimal memusahakan supaya membawa nilai tambah bagi daerah ini. Lalu rumor yang beredar di masyarakat Bapak bahwa hampir sebagian tanah pantai yang sudah dimiliki orang ini boleh katakan terlantar. Itu bagaimana Bapak? Kalau untuk tanah pantai memang ini bukan hanya tugas BPA. Tugas dengan terutama pemerintah daerah yang stekop terkait. Karena untuk tanah pantai ada beberapa titik yang memang masuk kawasan hutan. Makanya di situ ada kawasan hutan batau A, B, C, D. Nah ini yang saat ini banyak masyarakat menguasai di situ. Namun mereka menguasai tanah yang dikuasai oleh kehutanan. Sehingga seakan-akan tidak dimanfaatkan. Memang itu tidak dimanfaatkan karena itu memang asetnya negara. Karena itu ada sebagian masuk tanah kawasan hutan. Tapi yang tidak masuk dalam kawasan hutan kita lihat bahwa saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi yang benar-benar masuk dalam kawasan hutan itu ketentuan aturan kita tidak boleh mengambil alih. Karena itu adalah milik negara. Mungkin ada beberapa sertifikat yang di masa Sumba Barat sudah terbit pada lokasi-lokasi itu. Namun kita tidak bisa tindak lanjuti karena memang saat ini sesuai dengan peta kawasan hutan itu terintegrasi dengan kami bahwa itu masuk dalam kawasan hutan. Seperti tadi, lokasi hijau, kira-kira lokasinya di mana? Kalau untuk sempadan pantai sebenarnya dalam ketentuan aturan itu 100 meter di pasang tertinggi. Namun kita ketahui bahwa untuk topografi di Sumba Barat Daya ini kan bukan semuanya pantai. Ada juga tewi, ada juga tanah pantai. Sehingga mungkin itulah yang nanti sama-sama dengan pemerintah daerah dalam hal ini. Kementerian PUPR untuk kita tahu bagaimana izin terkait tata ruang tersebut. Namun sesungguhnya hak keperdataan masyarakat itu tetap kita akui Pak. Tetap kita akui. Karena itu adalah hak mereka, hak masyarakat. Bukan berarti pemerintah harus semena-mena mengambil alih. Tapi pemerintah kapasitasnya hanya menata, mengatur penggunaan pemanfaatannya. Lalu terkait tentang ketimpangan yang terjadi, lalu pemerintah mau ambil alih. Kira-kira yang Bapak harapkan kepada kepemilihan tanah atau sebelum tidak terjadi ketimpangan itu bagaimana? Baik, untuk tahun ini, tahun 2024 ini, ada beberapa lokasi yang sudah dilepaskan dari kawasan hutan. Dari kawasan hutan yaitu ada tiga desa. Yang saya hafal persis adalah desa Wekombat di Wejewa Barat dengan di Wejewa Utara. Di Wejewa Utara itu ada dua desa yang sudah dibebaskan secara utuh. Sehingga tahun ini kami masukkan kegiatan pensertifikatan di situ. Itu kami kategorikan dalam rangka akses reform maharia. Karena di situ tanah yang masyarakat kuasai adalah tanah-tanah yang tadinya kawasan hutan dan tidak dibuatkan apa-apa oleh pemerintah sudah dilepaskan. Sehingga tahun ini kita akan sertifikatkan kepada masyarakat yang saat ini menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah itu. Kemudian di desa Wekombat, desa Wekombat juga ada pilih pasan dari kawasan hutan sekitar 5 sampai 60 hektare. Yang saat ini juga kita sudah adakan pengukuran dan itu juga nanti kita sertifikatkan kepada masyarakat yang hari ini atau saat ini mengusahakan. Bahkan ada yang sudah dibangun di atas tanah itu. Terima kasih.